selamat malam teman-teman semuanya Alhamdulillah pada kesempatan dan malam hari ini kita dapat ketemu lagi kita akan belajar bareng lagi tentang kelas jurnalistik setelah sebelumnya di tanggal 24 Mei kemarin kita ada kelas jurnalistik edisi Mei dan di awal Juni ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan yang sama dan tentu dengan arah sumber dan tema yang berbeda malam hari ini sudah bersama kita Mbak Sinta Maharani Sugengdalu Mbak Sinta Sugengdalu Mas Ajiwan senang sekali bisa jumpa lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim matonun sangat Mbak Sinta sebelumnya sudah bersedia hadir kerasa hadir di ruangan ini untuk sharing bersama teman-teman di solida.id nah teman-teman malam hari ini kita akan belajar tentang menulis features isu hukum begitu bersama Mbak Sinta Maharani sebenarnya panit ya dalam hal ini tim solida ini ada CV-nya sedikit dari Mbak Sinta tapi kemudian karena tadi laptop saya itu tiba-tiba gak tahu kenapa ngambek lagi secara singkat Mbak Sinta ini adalah jurnalis di majalah Tempo dan dia konsen atau spesialis menulis isu minoritas dan isu hak asasi manusia beberapa kali beliau juga menerima biasiswa untuk meliput isu-isu tertentu di beberapa negara teman-teman sekalian nanti CV-nya mungkin bisa ditampilkan seperti apa nanti Andi bisa melakukan hal itu dan nanti juga teman-teman eh teman-teman juga bisa berdialog langsung dengan Mbak Sinta seperti itu untuk menyingkat waktu karena ini sudah malam karena nanti gak terlalu malam langsung saja kepada Mbak Sinta untuk menyampaikan materi pada kesempatan Maharani moga Mbak Sinta baik terima kasih Mas Asiwan selamat malam teman-teman solider teman-teman SIGAT Mbak Eka CPI kita malam hari ini kemudian beberapa teman-teman solider yang sudah saya kenal dan sangat banyak mewarnai gerakan gerakan disabilitas motivabel di Yogyakarta ya saya kira kita tahu Rubandi kemudian Alfie dan Mbak Ninding yang saya kenal salam kenal buat kawan-kawan yang lain senang sekali malam hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman dan saya kira kita sama-sama saling berbagi info saja nanti kalau misalnya ada sesuatu yang menarik juga teman-teman bisa cerita supaya kemudian saya monoton begitu yang menyampaikan materi baik saya akan memulai materinya sudah saya kirim ke Andi oke ya saya kemarin sefilas membaca beberapa tulisan teman-teman di solider begitu ya saya kira ada beberapa hal yang menarik dari tulisan teman-teman itu yang bisa ditulis dalam bentuk feature nah fokus kita malam hari ini tentang teman-teman difabel yang berhadapan dengan hukum ya saya ingin mengatakan sejak awal dulu saya belum pernah menulis difabel yang berhadapan dengan hukum ya kalau secara secara fokus ya atau fokus atau mendalam begitu ya tapi kalau difabel secara umum saya menulis itu nah teman-teman kalau melihat dari tulisan di solider bagaimana kemudian teman-teman dikabel harus berhadapan dengan hukum atau langkah-langkah apa saja itu sudah kita temukan ya di di website-nya solider dan saya melihat ada tulisannya masarli juga artinya ahli hukum saya bukan ahli hukum sehingga kalau soal bagaimana teman-teman difabel harus menghadapi persoalan hukum atau ketika menghadapi persoalan hukum apa yang dilakukan itu sudah sangat jelas digambarkan oleh mas harli ya nah tapi tugas saya adalah mengajak teman-teman untuk bisa menulis persoalan-persoalan disabilitas difabel yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk fitur baik boleh dibantu untuk materinya maksudnya slide selanjutnya tidak lama ya baik sembari menunggu jadi teman-teman tulisan fitur itu bukan berita langsung jadi kalau saya melihat di tulisannya solidar kebanyakan itu adalah straight news atau berita langsung nah tulisan fitur itu adalah tulisan yang punya kekasan pada kualitas penulisannya jadi tulisan bergaya fitur itu mengodorkan cerita yang membangkitkan kesan dan bertenaga jadi pada jenis tulisan ini itu punya kekuatan pada jalanan cerita kemudian kreativitas penyampaiannya misalnya begini ketika ada persoalan kekerasan seksual yang kemudian dialami oleh teman-teman perempuan difabel teman-teman bisa menulis dalam bentuk fitur tentu saja perspektifnya adalah perspektif membela korban nah itu akan bisa membuat pembaca akan menjadi paling tidak kemudian bisa merasakan apa yang dialami oleh korban atau penyintas yang mengalami kekerasan seksual apalagi minoritas difabel pastinya akan lebih berat ketimbang teman-teman perempuan yang saya kira itu bisa ditulis dengan sangat mendalam tentu saja kita tidak bisa asal-asalan wawancara dengan korban atau penyintas tentu saja kemudian harus didampingi misalnya oleh keluarganya atau oleh orang yang ahli supaya kemudian kita juga tidak membuat penyintas atau korban ini menjadi trauma nah feature itu punya kekasan di dalam gaya bercerita alur cerita yang lebih enak kalau strike news biasanya berita langsung peristiwa berbasis peristiwa nah kalau feature itu tidak jadi dia lebih awet dari sisi waktu gitu nah cara menulis feature itu berbeda dengan strike news yang misalnya to the point atau langsung kalau feature itu dia biasanya lebih rinci deskripsi atau gambaran persoalannya jadi tulisan yang hidup itulah yang kemudian disodorkan oleh feature ya nah bagaimana kita memulai tulisan atau menulis feature ini saja dimulai dengan lip lip itu kalimat pertama yang itu akan menentukan membaca itu dia akan terus bertahan membaca atau tidak kayak seperti etalase gitu ya sesuatu yang ditaruh di depan itu yang akan menuntun orang untuk lebih tertarik lagi membaca dan ikut merasakan apa yang dijelaskan oleh si penulis tersebut nah ketika menulis feature kita memang harus merencanakannya dengan baik ya konsepnya seperti apa biasanya kalau kami di tempo biasanya kami akan mendapat kantor biasanya tulisan-tulisan feature itu lebih banyak di majalah ya di majalah tempo biasanya kami akan mendapat kantor panduan jadi perencanaan angle nya apa angle itu sebut pandang ya dimulai dengan pertanyaan misalnya mengapa kekerasan terhadap perempuan defable meningkat di masa pandemi contohnya misalnya jadi feature itu kemudian menjawab pertanyaan angle itu ya dimulai dengan pertanyaan merumuskan pertanyaan nah kemudian kita akan memetakan siapa sejenara sumbernya untuk wawancara ya lalu apa poin-poin pertanyaan yang kemudian akan disampaikan kepada orang yang akan kita wawancara ya atau narasumber begitu nah kemudian perhatikan tema yang Anda pilih ya jadi kita harus fokus pada tema yang kemudian mau kita tulis supaya tidak gerambiang atau tidak melebar kemana nah ini pertanyaan tadi sudah angle nah angle ini supaya kemudian kita menjadi fokus ya oke boleh minta tolong selesai gitu halo mbak mada gandulak mada ya oke yang berikutnya adalah daging lip sorry ini kalau marit saya lupa menghapus yang bagian seni jadi sama di semua bidang ya tidak hanya seni ya tapi juga isi minoritas daging liputan dalam bentuk fitur itu adalah reportase reportase itu datang langsung kemudian melihat melihat mendengarkan merasakan apa yang terjadi di sana apa yang kemudian terjadi di orang yang misalnya mengalami kekerasan seksual atau misalnya kita datang ke pengadilan misalnya kita melihat apakah fasilitas untuk difabel itu di pengadilan sudah cukup aksesibel misalnya toiletnya kemudian misalnya informasi informasi yang ada di kantor tersebut untuk teman-teman difabel apakah sudah layak atau belum fasilitasnya apakah sudah mencukupi kebutuhan teman-teman difabel itu bisa kita tulis sebagai tulisan bergaya teacher nah tanpa reportase kita tulisan kita akan menjadi kering jadi akan murid-murid dengan prajus ya jadi reportase ini menjadi kunci untuk menghidupkan tulisan yang bergaya feature oke boleh lanjut mengumpulkan bahan-bahan yang akan ditulis itu sangat penting dalam bentuk penulisan feature jadi turun ke lapangan seperti yang saya jelaskan tadi melihat langsung mendengar merasakan itu akan membantu kita untuk menghidupkan tulisan oke boleh lanjut sepertinya hilang oke oke saya bisa pakai penyak saya nah selain melakukan reportase seorang jurnalis juga harus riset riset ini bisa dilakukan dengan cara mencari informasi dengan cara membaca buku kemudian internet makalah laporan dan dokumen nah sebelum liputan jurnalis harus membaca berbagai informasi awal tentang apa yang akan dia tulis berbeda dulu sebagai bahan awal yang akan membantu dia bisa menekplorasi liputan dengan angle yang tajam tanpa bahan yang cukup maka kita tidak akan bisa mendapatkan informasi penting saat kita turun di lapangan itu juga akan menentukan isi kualitas dari tulisan kita oke nah langkah selanjutnya adalah wawancara jadi cara jurnalis mencari informasi ini adalah bagian penting dalam sebuah liputan termasuk liputan dengan kayak fitur nah wawancara ini pasti diperlukan diperlukan untuk merekonstruksi sebuah peristiwa merekonstruksi sebuah persoalan nah tujuhannya untuk memperoleh informasi yang detail akurat dan terpercaya nah apakah wawancara itu dilakukan sembarangan bisa dilakukan sembarangan tidak jadi wawancara itu harus menggunakan teknik-teknik khusus yang pertama teman-teman harus memetakkan sumber informasi yang tepat jadi siapa saja orangnya siapa yang perlu diwawancarai kemudian kalau teman-teman sudah punya gambaran orang ini seperti apa latar belakang misalnya itu sangat penting kemudian persiapkan materi wawancara dengan matang sesuai dengan kebutuhan informasi yang teman-teman sasar kalau misalnya tentang pengadilan bagaimana pengadilan ini apakah sudah menyediakan fasilitas untuk teman-teman di Kabel apakah sudah cukup aksesibel tentu saja kemudian teman-teman akan tanya dengan orang kepala pengadilan misalnya okumas pengadilan misalnya kemudian setiap jurnalis itu juga wajib memperkaya latar belakang informasi ya sama seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita mesti mengenal orang-orang yang kita wawancara kalau enggak kita juga google ini siapa sih orang ini melihat latar belakangnya seperti apa itu akan memudahkan kita di dalam melakukan wawancara nah dalam proses penulisan itu ada beberapa petunjuknya yang pertama teman-teman mesti ingat fokus berita harus memiliki gagasan pertama ya jadi fokus inilah yang kemudian akan membuat kita tidak bertele-tele dalam menyajikan sebuah tulisan atau ketika kita fokus kita tidak akan memasukkan informasi yang seperti itu tidak relevan atau tidak nyambung dengan apa yang sebetulnya kita tulis atau pesan yang kemudian kita tulis dalam karya kita nah makasari itu penting menentukan angle atau sudut pandang lalu tips yang lainnya adalah tulislah banyak lid ya atau kalimat pembuka karena biasanya kita akan mentok di lid ya kelamaan memikirkan lid yang sedih itu yang enggak bagus karena nanti nantinya akan menemukan waktu kita kalau kami di media arus utama kami kan ada deadline jadi kalau kita terlalu lama memikirkan lid kita lanjutkan jalan yang kemudian ini akurasi jadi pastikan nama judul tanda baca kutipan isi bejaan ada salah titik atau tidak itu juga penting di dalam penulisan feature nah tips menulis feature ini dasar ya kalau strike news ini enggak sampai seperti ini ya how why itu enggak muncul di strike news misalnya tulisan-tulisan di media online yang kemudian lebih singkat dan mengejar kecepatan feature ini memiliki kelebihan karena dia juga menjelaskan tentang mengapa sebuah persoalan itu mengapa sebuah peristiwa terjadi kemudian persoalannya apa dan bagaimana persoalan itu muncul jadi kalau feature itu jauh lebih mendalam dan akan jauh lebih ke sisi human interest terutama untuk isu minoritas akan jauh lebih bisa diangkat di dalam penulisan berdaya feature nah ini 10 prinsip menulis yang saya ambil dari The Wall Street Journal dan Pres Internasional yang pertama kalimat ini mesti rata-rata pendek tapi jangan terus menulis dibom tambah itu teman-teman bombardir dengan kalimat yang pendek karena tidak ada variasi juga itu akan membosankan kemudian pilih kata dan kalimat yang sederhana orang itu kan kalau menyadarkan kalimat yang bulat itu juga mereka akan capek dan enggak mau baca lalu bagaimana caranya memilih kata-kata kalimat atau kalimat yang sederhana tentu saja kita harus rajin-rajin membuka tes haurus atau rajin-rajin membuka ke BPI lalu gunakan kata-kata yang nazim jadi karena kalau di media harus utama itu kan pembacanya dari berbagai kalangan yang tidak kalangan tertentu misalnya kalau di kampus atau jurnal ilmiah misalnya saja kan kalangan yang disasar adalah kampus tentu saja akan berbeda dengan teman-teman jurnalis yang kemudian menggunakan kata-kata yang harus sampai sesannya dengan kata dan kalimat yang sederhana jadi penulis harus bisa menghubungkan pikirannya dengan pengalaman orang lain jadi carilah kata-kata yang pendek sesederhana mungkin lalu hindari kata-kata yang tidak perlu atau tidak efektif jadi kerap kadang-kala kalangan teman-teman jurnalis itu menulis karena pengen jumlah karakternya banyak gitu ya kemudian menggunakan kalimat kata-kata yang tidak efektif supaya jumlah karakternya banyak kalau tidak perlu atau tidak efektif tidak relevan dibuang saja atau misalnya kerap menggunakan kata-kata yang mengelang oke lalu dalam penulisan feature kita menggunakan gaya berkutur jadi kerap kali saya menemukan beberapa tulisan menggunakan bahasa formal yang kaku terutama dalam beberapa teman-teman NGO misalnya ketika menulis di website mereka saya temukan terlalu formalistik misalnya menggunakan istilah-istilah hukum yang tidak dipahami banyak orang selalu nah hubungkan dengan pengamuan pembaca jadi jangan mengambangkan pengamuan pembaca dengan pernyataan-pernyataan yang tertutup atau lepas konteks jadi antar satu paragraf dengan paragraf yang lain itu mesti menyambung kalau jembatan kalimat itu menentukan karena kalau kemudian paragraf satu dan dua misalnya tidak tidak relevan atau tidak berhubungan keputus itu akan juga memberikan pertanyaan untuk pembaca kemudian juga ini soal logika alur berpikir jadi gunakanlah jembatan kalimat yang baik kemudian pembaca juga memahami alur logika berpikir kita yang sistematis selanjutnya selanjutnya teman-teman bisa menghilangkan berbagai variasi gaya bahasa pembelian kata dan kalimat dan jangan monoton nah ini juga penting dalam penulisan culture itu kita bukan mempengaruhi mempengaruhi orang lain perkara kemudian orang berpendapat atau punya sikap itu pembaca sendiri yang memutuskan tapi kemudian ketika kita menulis feature kita berusaha untuk menyatakan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu jadi jangan menggunakan kata-kata yang mulu untuk membuat orang terheran-heran atau kagum contohnya adalah jargon-jargon politik misalnya kapitalisme musuh kapitalisme adalah musuh dan jargon-jargon seperti itu yang kemudian kita hindari di dalam penulisan feature di media rustama saya kira itu juga kulise kalau kemudian menggunakan istilah menggunakan jargon-jargon seperti itu kulise dan itu tidak menarik untuk pembaca saya kira itu materi pertama yang kedua langsung saja atau bagaimana ya masrobandi atau sebelum ke materi kedua kita kita pertanyaan dulu ya ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman silahkan kalau ada yang bertanya atau sharing monggo silahkan kalau yang kedua nanti lebih ke contoh ya contoh persoan-persoan apa yang sebetulnya bisa kita tulis dalam bentuk feature jadi sebelum kesana saya mohon kalau ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing monggo silahkan kalau dari penyampaian malveri tadi ada yang belum jelas atau mungkin masih bingung monggo silahkan oh alfi aku sering kesulitan menulis lip mungkin mbak sinta ada tips dan triknya ya lip ini memang mesti kita pikirkan benar-benar sangat kuat untuk menarik perhatian orang tipsnya adalah satu kita memahami tersoalannya dengan utuh yang kedua adalah ya kita harus mengail dari kalimat-kalimat yang ada di dalam tulisan itu saya saya kerap begitu ya menemukan paragraf di dalam paragraf itu kemudian saya pilih satu kalimat yang menurut saya itu bisa menggambarkan pesan apa yang kemudian ingin saya sampaikan saya juga kerap mengalami persoalan itu saya kira hampir semua jurnalis juga mengalami persoalan itu ya tapi seiring dengan latihan menulis terus-menerus itu akan membantu kita melatih kita untuk bisa terampil menulis lead atau kalimat pembuka dalam sebuah karya tulisan kita nah tidak ada tidak ada tips tunggal atau tidak ada solusi tunggal untuk melatih keterampilan kita menulis lead dan saya kira kita juga bisa sering-sering banyak diskusi dengan teman-teman misalnya gini saya kerap saya tanya ke redaktur saya ini lead ku kuat atau enggak ini lead ku sudah cukup kalau kami biasanya lead ku sudah cukup menggigit belum ya biasanya redaktur atau misalnya kalau enggak redaktur teman kita bisa naik ke teman karena kemudian yang bisa ngasih pendapat orang lain bagaimana apakah dia melihat lead-nya itu bagus atau tidak atau lead-nya menarik atau tidak gitu ya jadi itu bisa jadi salah satu cara juga kadang juga kalau saya dengan dengan redaktur kita redaktur kerap sudah biasa mereka bilang lead-nya jelek sekali lead-nya lead-nya tidak menggigit lead-nya kurang tajam biasa kerap sekali redaktur saya mengatakan itu tapi enggak apa-apa itu akan membantu kita untuk semakin keras berusaha membuat lead yang bagus tanpa ada masukan atau kritik maka kita enggak akan tahu pendapat orang lain terhadap tulisan kita biasanya seperti itu yang saya lakukan selama ini jadi tahan banting dengan kritik redaktur gitu kalau di solidar juga redakturnya mas Ajiwan 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 sering nanya ke Mas Ajiwan Mas Ajiwan kasih masukkan dan misalnya itu diskusi itu membantu kita saya enggak tahu kalau di redaksinya solidar apakah juga terjadi yang seperti itu ya misalnya jadi putus-putus ya apakah suara saya jelas lancar ya oke jadi jadi saling berdiskusi itu juga akan membantu kita membuat lebih bagus itu Aldi apakah ada pertanyaan lanjutan sama-sama saya ada pertanyaan mbak oke silahkan di beberapa materi penulisan picture itu kan sering disebut bahwa gaya penulisan picture itu ada unsur human interest itu 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 bagaimana mbak human interest jadi memilih angle atau isu yang dia punya nilai humanismenya iya iya oke makasih Andi jadi human interest itu kan bisa membuat orang untuk tergerak atau membuat orang untuk bersimpati bisa juga membuat orang marah gitu ya karena misalnya contohnya gini ketika kita menulis tentang kasus kekerasan seksual tentu saja itu juga akan membuat orang marah terhadap pelaku misalnya atau membuat orang menjadi tergerak untuk membantu penyintas yang mengalami kekerasan seksual nah bagaimana membangkitkan orang atau membuat orang untuk ikut tergerak itu juga menjadi salah satu juri fitur yang human interest gitu ya jadi mendapat perhatian dari publik karena dia mengangkat sisi kemanusiaan sisi sisi-sisi yang tidak kita temukan di dalam peristiwa berita-berita langsung atau bad news kalau berita langsung itu kan biasanya hanya peristiwa misalnya kecelakaan kemudian misalnya gunung merapi meletus nah tapi kalau fitur human interest misalnya apa kalau misalnya ketika ada gunung merapi meletus kita bisa membuat fitur tentang bagaimana lansia bertahan di tenda-tenda misalnya bagaimana mereka mendapatkan akses air bersih misalnya atau makanan apakah sudah cukup apakah mereka sudah mendapatkan fasilitas yang baik di tenda-tenda tersebut misalnya nah itu bisa ditulis dalam bentuk fitur gitu ya tapi kalau hanya peristiwanya saja itu tidak akan bisa menyentuh orang lain untuk tergerak atau berbuat minimal berbuat sesuatu untuk membantu misalnya orang-orang tersebut jadi human interest lebih kepada menggali sisi kemanusiaan gitu sisi-sisi terdalam manusia maka itu fitur disebut sebagai karya jurnalistik yang lebih mendalam dan lebih reflektif gitu ya ketimbang dengan strike news gitu ada pertanyaan lanjutkan gak ini ada chat dari hari 06 saya bacakan selamat malam mbak maaf baru bisa gabung saya mau tanya mbak selama ini saya menulis masih sering kesulitan saat mau mengawali tulisan dan saat sudah sampai di tengah nah terkadang saya merasa kata-kata saya kurang bisa dieksplore apakah ada sebuah cara mbak ada satu lagi cara melihat sebuah angle agar tidak melebar kemana-mana itu terima kasih oke baik terima kasih mas hari salam kenal ya menurut saya semua penulis itu pasti mengalami kemandikan ketika di tengah-tengah gitu ya atau misalnya akan kebingungan akan menulis apa gitu nah mengawali supaya gak bingung supaya gak mandat kita harus mengerti dulu atau punya bahan dulu satu mengerti persoalannya ya mengerti persoalannya itu bisa dikejar dengan cara punya bahan yang cukup tentang persoalan atau isu yang mau kita tulis misalnya ketika kita mau menulis tentang kasus kekerasan seksual yang menimpa teman-teman difabel perempuan apa yang harus kita dapatkan bahannya atau tulis bahan awal atau temuan awal pertama kita harus riset dulu berapa sih angka kekerasan misalnya selama pandemi apakah meningkat misalnya ketimbang sebelum pandemi nah kemudian adakah temuan penting dari kuenas perempuan misalnya tentang kasus kekerasan seksual yang menimpa difabel perempuan misalnya adakah perubahan yang terjadi sebelum pandemi kalau ada itu apa nah kita harus riset banyak membaca gitu ya nah untuk mengeksplorasi kata-kata itu tentu saja itu proses panjang dan perlu berlatih gitu nah kalau bahan kita cukup saya kira itu akan membantu kita supaya tidak mandek di tengah jalan gitu ya karena satu persiapannya sudah matang bahannya sudah cukup kemudian wawancara dengan narasumber dan semua biasanya kami itu menyebutkan bahan yang solid gitu dengan bahan yang solid itu akan membuat kita lebih gampang dalam menulis jadi salah satu caranya itu ya satu bahan yang cukup perlehan bahan liputan yang cukup bahan liputan yang cukup itu disiapkan dengan riset tadi yang saya bilang kita bisa meriset mencari informasi dari internet buku atau diskusi atau informasi misalnya ketemu dengan orang yang relevan dengan isu yang mau kita tulis gitu ya dia memberikan informasi penting gitu ya nah satu lagi melihat sekelah angle agar tidak melebar kemana-mana fokus jadi fokus kalau mau menulis tentang bagaimana pengadilan memberikan akses untuk teman-teman di FAB apakah sudah cukup memadai atau tidak fokus ke situ saja jangan kemungkinan melebar kemana-mana masalah kasus persidangannya segala macem yang gak relevan atau gak berkaitan dengan hal yang mau kita sampaikan dalam tulisan kita nah fokus fokus dan angle itu harus dirumuskan dalam satu pertanyaan bisa dua ya biasanya kan gini gak selalu angle itu angle kita tuh selalu terjawab biasanya kita punya angle alternatif gitu ya karena kan angle itu kan sebuah hipotese angle itu kan pertanyaan yang kemudian ingin kita jawab dalam liputan kita nah ketika kemudian temuan kita berbeda dengan apa yang kita harapkan ya gak apa-apa kalau faktanya kemudian seperti itu nah jadi untuk merumuskan angle kembali lagi kita dipersiapkan bahan yang cukup atau materi yang cukup gitu karena kan kita ingin membuktikan sebuah hipotesis ya misalnya kita kita sudah punya bahan yang cukup tentang pengadilan A kantor pengadilan A yang tidak ramah terhadap di babel hipotesis kita adalah kantor pengadilan A itu tidak ramah terhadap di babel mengapa kantor pengadilan A itu tidak ramah terhadap di babel pertanyaan itulah yang kemudian disebut angle angle tulisan hipotesis kita kan kita mungkin sudah punya bahan yang cukup sebelumnya pengadilan A itu tidak menyediakan toilet untuk teman-teman di babel tidak punya informasi tentang perajaran acara atau hal-hal yang berhubungan dengan persidangan tidak mempunyai informasi yang cukup untuk teman-teman di babel atau misalnya fasilitas ram tidak ada di situ atau misalnya tidak ada informasi yang kemudian menggunakan huruf braille itu kan kemudian dibuktikan dengan pertanyaan atau angle tadi itu kemudian kita datang ke sana wawancara kemudian menanyakan kenapa pengadilan ini tidak menyediakan padahal ada aturan yang saya mewajibkan kantor-kantor pemerintahan kantor-kantor publik itu menyediakan fasilitas yang ramah terhadap defable kenapa sampai terjadi itu maka itu bisa digali ditanyakan kepada misalnya kepala pengadilannya kalau kepala pengadilannya tidak bisa kita bisa mencari alternatif narasumber lain misalnya gumasnya misalnya saya selalu percaya bahan yang cukup perolehan yang cukup riset yang baik pengamatan yang baik itu akan membantu kita untuk membuat sebuah angle yang tajam nah kalau teman-teman memperhatikan tulisan-tulisan di majalah tempoh itu dipersiapkan dengan sangat matang jadi kenapa angle-nya tajam karena mereka memiliki bahan yang cukup untuk meliput sebuah peristiwa atau sebuah sesuatu persoalan maka dari itu dengan persiapan yang sangat cukup tadi itu akan membuat angle kita menjadi kuat angle kita menjadi tajam salah satu salah satu kuncinya itu si mas hari kalau teman-teman misalnya datang ke pengadilan teman-teman paling enggak sudah punya gambaran atau punya informasi awal oh pengadilan aku ternyata emang gak aksesibel untuk teman-teman di babel oke kita cek kesana bener enggak oke kita cek di ruang pengadilannya oke kita cek misalnya ruang tahanannya misalnya apakah sudah cukup mengakomodasi kebutuhan teman-teman di babel misalnya contohnya gitu gitu mas hari semoga bisa menjawab ya mas hari oke oke ada pertanyaan lagi dari mas Ken Kerta salam kenal mas Ken Kerta apakah tulisan feature masih berkaitan dengan human interest kebanyakan begitu rata-rata yang saya tahu tulisan feature itu human interest ya maka dari itu kekasan dari feature itu disana yang membedakan dengan slide news atau berita langsung kedalaman sebuah cerita maka tadi saya sampaikan di awal materi saya feature itu akan ceritanya lebih mengalir mendalam dan lebih reflektif begitu mas Ken kalau teman-teman ada pengalaman yang ingin disampaikan mungkin pernah menulis feature boleh juga sharing saya juga boleh biar bisa belajar teman-teman Mbak Yanti biasanya sering banget nulis feature yang di solidea Mbak Yanti mungkin bisa share pengalaman juga ya saya ingin belajar teman-teman bukan Mbak Yanti gini Mbak apa namanya saya juga masih ada beberapa gitu ya jadi kadang kita saya di awal-awal belajar menulis feature itu kan hampir tidak bisa membedakan gaya penulisan feature dengan juralisme sastrawi nah jadi jurnalisme sastrawi ini juga rencananya akan menjadi salah satu materi di selas jurnalistik solid nah di awal pemahaman saya itu jadi feature sama jurnalisme sastrawi itu sama Mbak dia punya sisi human interestnya kemudian dari sisi gaya penulisan lebih kaya bercerita gitu ya nah kira-kira apa yang bisa membedakan dari feature dan jurnalisme sastrawi itu yang pertama yang kedua ini Mbak apa namanya kalau seumpama kita dihadapkan pada sebuah kasus gitu ya misal kasus kekerasan seksual kayak gitu ya nah untuk mengambil angle-nya itu kan kasus sensitif gitu ya Mbak jadi kadang saya pernah punya pengalaman untuk menulis feature dari sisi korbannya gitu ya tapi saya masih punya rasa kekhawatiran tulisan saya jadinya nanti akan malah menjadikan dia menjadi korban kedua kayak gitu jadi refiktimisasi kayak gitu di tulisan saya gitu nah kira-kira ada 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 pandangan gak dari Mbak sendiri untuk menulis apa namanya dari status tersebut baik baik terima kasih yang pertama kita yang membedakan jurnalisme sastrawi dengan feature kalau di kami di tempo tidak ada penyebutan khusus jurnalisme sastrawi itu tidak ada jurnalisme sastrawi itu istilah itu muncul sejauh yang saya tahu itu dari Mas Andres Harisono kalau enggak salah ya atau mungkin sebelum dia ada orang lain yang kemudian membawa istilah itu sebenarnya tidak ada tidak ada patokan khususus jurnalisme sastrawi kalau kemudian menulisnya seperti standar yang tadi saya sampaikan tekniknya seperti yang tadi saya sampaikan itu disebut sebagai feature jadi kalau di kami di tempo kami tidak ada istilah jurnalisme sastrawi kami tidak menggunakan istilah jurnalisme sastrawi untuk pertanyaan yang kedua sorry mungkin sebelum ke sana biasanya gini ada pertanyaan juga dari teman-teman seringnya teman-teman pesma kalau jurnalisme sastrawi itu apakah mirip-mirip novel sekali lagi karya jurnalistik itu bukan karya sastra atau novel yang kemudian boleh tidak menggunakan fakta karya jurnalisme itu harus berbasis fakta bahkan itu di feature contohnya begini teman-teman misalnya kita mau menulis tentang kita mau memasukkan begini gambarannya ada rembulan sabtu lalu gitu nah kita harus kita harus jujur dan kita harus tidak boleh berbohong faktanya bahwa hari sabtu lalu memang ada rembulan ada bulan atau misalnya sabtu lalu hujan hujan di itu harus ada hujan beneran kalau kita menulis future sebagian sebuah karya jurnalistik kalau sastra novel itu kan tidak harus fakta boleh berimajinasi itu yang melepakan dengan kemudian kalau jurnalisme sastra dikatakan orang menghubungkan itu dengan sastra segala macam ya bebas-bebas saja orang menggunakan istilah jurnalisme sastra bulu tapi pada intinya semua karya jurnalistik yang kemudian ditulis secara mendalam dengan menggunakan tadi beberapa pendekatan dan human interest mengambil sisi-sisi kemanusiaan sisi-sisi yang di luar peristiwa yang harus membutuhkan kecepatan harus sampai ke publik itulah yang disebut dengan fitur saya kasih satu contoh penulis yang bagus di tempo ada banyak penulis yang bagus di tempo tapi kemudian beberapa yang kemudian menurut saya tulisannya sangat bagus fiturnya sangat bagus itu adalah niser patria teman-teman yang sekarang jadi di kantor pos dulu dia di PRD dia pernah menjadi ketua Aji Indonesia dan kemudian pernah di tempo dan juga di Jakarta pos pemretnya Jakarta pos tulisannya nezar itu luar biasa tentang Aceh misalnya menurut saya tulisannya nezar itu dahsyat dan dia kelihatan banyak baca jurnalisme sastrawi biasanya orang menyebut istilah itu sempur kami tidak tidak menggunakan istilah itu jurnalisme sastrawi sering dikaitkan dengan sastra atau gaya menulis seperti ditulisan karya sastra novel misalnya saya kira kalau kemudian siapa sih yang menerapkan jurnalisme sastrawi kalau kemudian orang bertanya tentang itu misalnya kami tidak menggunakan itu saya menyebut nezar patria menerapkan itu dan di dalam tulisannya sangat terlihat dia banyak baca dia punya referensi bacaan yang sangat kuat pertanyaan selanjutnya saya berhenti tentang kasus keperasaan seksual kita harus sangat berhati-hati ketika kita mau menulis kasus keperasaan seksual yang pertama kali harus kita pikirkan adalah korban atau penyintas karena dia bisa mengalami trauma ketika kemudian kita tidak hati-hati dalam menulis yang pertama yang harus kita lakukan kita harus tahu kode etik jurnalistik yang jelas tidak boleh menyebutkan identitas korban keperasaan seksual anak yang menjadi korban keperasaan seksual anak yang menjadi pelatih keperasaan seksual itu tidak boleh ditulis identitasnya pun alamatnya juga tidak boleh itu jelas-jelas menganggar kode etik jurnalistik dan juga kita harus memikirkan situasi yang dialami oleh korban atau penyintas karena tidak semua bisa atau apa ya bisa bercerita kepada kita kalau kemudian korban tidak bisa bercerita penyintas tidak bercerita ketika kita mau wawancara kita tidak boleh memaksa kita bisa menggunakan secara lain misalnya kita diskusi dengan pendampingnya itu saya lakukan ketika saya menulis tentang kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi saya wawancara dengan pendamping di Rifka Nisa ya jadi saya saya tidak wawancara dengan korban tapi saya wawancara dengan pendamping dengan berbagai pertimbangan akhirnya naik muncul di majalah nanti saya bisa share tulisannya dan saya kira dengan cara itu kita bisa kita bisa menyampaikan kepada publik lewat lewat tulisan yang maksudnya tidak semakin tidak semakin membuat korban trauma karena lewat pendampingnya jauh lebih jauh lebih aman buat dia saya waktu itu mempertimbangkan kondisi kondisi korban jadi mungkin kalau kemudian mengalami seperti itu Ropendi bisa menggunakan cara itu atau di nanti suatu ketika kemudian akan menulis tentang pasis perasaan seksual begitu kembali bisa wawancara dengan penyampingnya kadang-kadang korban juga ini berusaha untuk speak up dan kita kadang-kadang juga ketika wawancara itu kan korban kadang menangis segala macam lagi itu juga harus bisa menempatkan situasi itu dengan cara yang proporsional tenang gitu ya kita kemudian harus bisa bisa membuat si penyintas atau korban itu merasa nyaman merasa tidak tertekan katakan contohnya gini ketika saya menulis tentang fitur tentang korban human trafficking di Matulau dan juga di daerah lain di Jawa Tengah penyintas ini dia mau saya temui gitu saya wawancara ketemu dengan dia tidak hanya sekali dua kali saya ke rumahnya sampai tiga kali karena saya harus melihat kesiapan dia untuk bercerita saya tidak bisa memaksakan penyintas ini untuk bercerita ketika kemudian dia mengalami sebuah tekanan atau trauma saya harus bersabar saya harus menunggu untuk ketemu di lain hari atau di lain waktu yang kemudian memastik saya harus memastikan bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita jadi akhirnya kemudian dia bercerita dia di temanggung waktu itu jadi selain magelang saya juga ke temanggung saya bisa share tulisannya nanti teman-teman kalau teman-teman membutuhkannya jadi memahami korban memahami penyintas memahami situasi penyintas itulah yang akan membantu kita supaya kita tidak menambah trauma atau menambah situasi yang lebih berat untuk korban maupun penyintas kuncinya sebetulnya itu satu hal ketika menulis kasus kekerasan seksual kita benar-benar yang pertama harus kita perhatikan adalah kondisi korban kondisi korban itu kita bisa tahu dengan cara kalau dia sedang didampingi kita diskusi dengan pendamping ya dengan psikolognya misalnya jadi kita akan jauh punya gambaran setelnya apakah dia siap untuk kita tanya atau tidak kalau tidak siap kita tidak boleh memaksakan untuk menanyai dia jadi kehatian itu sangat diperlukan dalam menulis tentang kasus kekerasan seksual maka itu ya RUU penghabisan kekerasan seksual itu maka itu sangat penting untuk segera disatkan dan saya kira ini juga bisa ditulis oleh teman-teman teman-teman bisa menulis tentang misalnya kasus kekerasan seksual yang menimpa teman-teman defable di desa desa misalnya di benar-bidul atau di tuan progo misalnya saya enggak tahu update seperti apa ya barangkali mungkin ada yang enggak muncul di permukaan karena kemudian enggak ngerti caranya untuk mencari pertolongan misalnya bisa saya kira atau keluarganya karena enggak ngerti cara mencari pertolongan bisa saja muncul seperti itu saya kira bisa dieksplorasi lagi di beberapa tempat yang saya tahu di jumlah desa itu begitu ya karena akses untuk perempuan defable di desa-desa itu jauh lebih susah untuk ketimbang di perkotaan yang kita tahu ada banyak lembaga pendamping misalnya mungkin di desa belum cukup pendamping atau belum cukup psikolog yang bisa membantu saya kira itu juga menarik untuk kemudian ditulis dalam bentuk fitur gitu ya gaya fitur itu ada pertanyaan lanjutan enggak ini mbak apa namanya tadi ada peter yang mau bertanya silahkan pak silahkan peter mas ya halo mas peter selamat malam nama saya peter bahasa isyarat saya seperti ini dulu saya kuliah di atmajaya saya sekarang sudah lulus dan sekarang saya sudah bekerja saya mau tanya ada dua pertanyaan yang pertama biasanya saya melakukan wawancara dengan teman-teman tuli selalu menerima jawaban biasanya kita bahasa Indonesia yang berbeda ya ketika saya sudah wawancara saya menyalin kalimat itu ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa tuli ketik dan bahasa Indonesia berbeda contohnya kata kata bagus kreatif 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 contohnya bahasa kreatif tuli ketika saya wawancara tuli alhamdulillah berusaha untuk menyesuaikan saya wawancara dengan dia dan ketika sudah mendapat feedbacknya dari hasil wawancara itu saya menambahkan contoh kalimat dari teman-teman tuli itu kan sederhana ketika saya menulis di dalam majalah atau berita itu saya menambahkan kalimat seperti kalimat kreatif sebetulnya dalam jurnalist itu boleh tidak ketika jawabannya seperti mereka jawabannya sederhana tapi konteks kalimatnya itu saya paham nih terus ketika saya menulis ke dalam bahasa Indonesia ada kalimat yang saya tambahkan seperti kreatif inovatif dan seperti itu apakah diperbolehkan kak atau seperti apa untuk pertanyaan yang kedua saya selalu tanya-tanya nih sama orang-orang yang lain teman-teman disabilitas yang lain contoh yang visual netrat disabilitas daksa ataupun saya menuliskan pertanyaan dan bertanya lewat tulisan nah saya bertanya-tanya dan mereka selalu memberikan feedback dari pertanyaan saya artikel dan saya membuat artikel dari hasil wawancara saya ketika saya sudah menuliskan saya sudah menggantikan ke dalam bahasa Indonesia itu dalam artikel itu tapi tapi saya menambahkan artikel itu dengan video yang saya isyaratkan tapi saya mau tanya nih yang kedua ini ya artikel artikel sudah ada nih contohnya menarik hati caranya untuk menarik perhatian dari masyarakat contohnya nih saya tanya-tanya nih sama salah satu narasumber sudah ada ini tapi ketika mereka kayak kurang permasalahan itu kayak kurang gitu caranya untuk menarik menarik sinara sumber untuk lebih tertarik dengan tema yang saya angkat ini seperti apa ya kak terima kasih terima kasih mas peter dan salam kenal saya saya akan mencoba jadi peter ini dari kamibijak.com mbak oh halo ya mas peter kantornya di jakarta gitu kamibijak.com gitu jadi terima kasih peter udah mau bergabung ya terima kasih mas peter ya saya mencoba menyarikan pertanyaannya begitu ya yang pertama menambah kata ya kata misalnya kreatif apakah boleh gitu saya kira boleh saja asalkan kemudian tidak mengurangi substansi pesan yang mau disampaikan atau itu relevan dengan pesan yang disampaikan dan tidak berbohong gitu ya atau informasi yang bukan informasi palsu atau bukan tidak berbohong atau maksudnya substansinya sama dengan yang dikatakan oleh teman yang diwawancara atau yang ditanya begitu ya mas peter boleh saja menambahkan kreatif kadangkan kita perlu perlu mencari padaman kata atau sinonim itu boleh boleh aja asal tidak asal sesuai dengan substansi yang mau disampaikan pesan yang disampaikan jadi itu diperbolehkan yang kedua apakah kita boleh menambahkan video saya kira boleh-boleh saja saya justru itu akan melengkapi artikel kita dan akan jauh lebih memberikan informasi yang lebih lebih banyak lagi diketahui oleh publik dan biasanya video itu juga akan lebih menarik selain teks foto biasanya kan artikel itu kan ada fotonya kadang juga dilengkapi dengan video nah ini kan justru melengkapi informasi yang kita sampaikan kepada publik nah tadi pertanyaan yang lain adalah bagaimana cara menarik perhatian saya tidak tahu apakah menarik perhatian publik atau pembaca atau narasumber ya pertanyaannya mas Peter oke contohnya nih bagaimana caranya membuat pembaca 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 atau ketika tema ketema di artikel itu tuh bagaimana kita cara kita udah selesai nih wawancara nih udah kita kumpulkan udah kita buat artikel bagaimana caranya kita bisa membuat pembaca itu tertarik dengan artikel yang kita buat jadi ketika tema itu udah oh pertama nih saya udah kirim nih orang-orang itu menjawab yang kayak pembicara tadi narasumbernya itu udah memberikan feedback nih tapi kayaknya tuh kayak kurang menarik nah saya tuh bingung nih caranya bagaimana caranya membuat para pembaca yang membaca artikel saya mungkin mulai dari tema dan sebagian macamnya seperti itu baik baik terima kasih mas Peter jadi menarik pembaca ya berarti ya oke yang pertama tulisan kita harus kontekstual atau menyangkut isu-isu kepersoalan yang sedang ramai diperbincangkan atau dibicarakan nah biasanya orang akan tertarik membaca sebuah persoalan yang sedang ramai diperbincangkan banyak orang gitu itu salah satu tipsnya nah konteks kontekstual itu jangan diperlukan dalam penulisan sebuah artikel kalau kami di media harus utama pasti kemudian akan menulis sesuai dengan konteks yang ada saat ini karena kita tidak sedang menulis sejarah kita menulis sesuatu yang hidup di sekeliling kita yang itu konteks misalnya RUU PKS kenapa ini konteks kenapa kasus terkerasan seksual itu konteks karena sekarang lagi rame pembahasan tentang RUU PKS yang tidak segera kita kisahkan dan ada banyak protes dari banyak talangan akademisi kemudian teman-teman aktivis perempuan sehingga tulisan itu kemudian akan menarik perhatian publik jadi memahami konteks masalah itu perlu salah satu tipsnya itu kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa merumuskan sebuah kalimat delete atau kalimat pembuka dalam sebuah tulisan dengan cara yang menggugah atau menarik simpati pembaca nah itu perlu latihan atau kerja keras terus menerus tidak bisa instan jadi menulis itu perlu latihan tidak bisa sekali jadi orang bisa langsung lancar menulis atau orang bisa menulis bagus saya yakin tidak ada orang tidak ada penulis atau bahkan jurnalis yang kemudian instan bisa menulis bagus menulis itu ada sebuah latihan latihan dan latihan saya pun begitu ya jadi saya harus terus berlatih supaya kemudian saya bisa menulis lebih lentur lebih enak dibaca oleh publik lebih tajam atau lebih kuat pesannya sampai ke publik itu memang tidak mudah jadi terlalu latihan dan banyak membaca banyak update persoalan atau situasi yang dialami oleh teman-teman di Sabel saat ini apa sih sebetulnya kebutuhan atau yang paling penting yang ingin disuarakan oleh teman-teman di Sabel saat ini apa dan apakah ada misalnya aturan yang kemudian tidak diterapkan dengan baik atau cuma di atas kertas gitu ya yang itu bisa ditulis dalam sebuah bentuk fitur misalnya ada persoalan apa apa sih yang persoalan apa sih yang kemudian dialami oleh teman-teman tuli misalnya selama pandemi misalnya ini kan konteks ya karena kan saat ini kita semua mengalami pandemi merasakan dampak pandemi bahkan teman-teman semua orang di semua tempat mengalami dampak pandemi ini tentu saja teman-teman di Sabel pasti jangan lebih sulit situasinya misalnya apakah di rumah sakit itu sudah menyiapkan jurubasa Isadat ketika COVID bagaimana teman-teman teman-teman tuli ketika datang ke sebuah rumah sakit ketika tidak menemukan jurubasa Isadat ketika kemudian misalnya teman-teman tuli memeriksakan kesehatannya di masa pandemi ini yang kemudian semua orang sangat 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 takut ketakutan dengan situasi pandemi ini saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian rumah sakit itu tidak punya jurubasa Isadat kemudian datanglah teman-teman tuli kesana untuk mencari informasi dan rumah sakit itu tidak aksesibel nah bagaimana kemudian bagaimana kemudian apa teman-teman teman-teman tuli ini bisa terlayani dengan baik kita mengakses layanan kesehatan misalnya saya kira itu menarik ya bagaimana teman-teman tuli mengakses layanan kesehatan selama pandemi misalnya itu konteks karena kita semua membicarakan pandemi situasi yang hari-hari ini kita alami bersama persoalan penting di banyak belahan negara bagaimana teman-teman kita bertahan dalam situasi pandemi fokus misalnya fokus ke teman-teman tuli yang netra bisa fokus ke yang netra yang disabilitas jenis lain juga bisa fokus saya kira itu akan menarik menjadi sebuah tulisan bergaya feature begitu masih kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh kuncinya konteks konteks itu sangat penting untuk menarik perhatian publik begitu mas kita baik saya baik mbak Sinta ke Ibu Sinta di websitenya kamibijak.com mungkin suatu saat Ibu Sinta bisa coba mapir ke website kami terus mungkin juga bisa melihat-lihat dan juga memberikan masukan di websitenya kamibijak.com baik Mas Peter saya nanti akan membacanya dan dengan senang hati kalau kita bisa diskusi dan saya senang sekali kemudian kita bisa saling berdiskusi dan saya juga belajar dari mas Peter dan teman-teman di kami di Jawa terima kasih mas Peter Mas Ajilan bagaimana kaya mas Ajilan tadi ya mbak Sinta saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan penulisan fitur dan mungkin ada kaitannya dengan yang Andi tanyakan tadi ya soal jenarisme sastrawi dan jenisnya kadang-kadang kalau kita menuliskan fitur saya tanya dengan isu defable kemudian juga isu kelompok materialitas misalnya itu kan kita dalam tanda kutip tergoda gitu tergoda untuk menyampaikan hal-hal yang pendukung untuk menggambarkan fakta yang ada 8 misalkan kalau saya pernah misalnya meliput pemasungan misalnya itu ada ada beberapa paraku beberapa kalimat yang menggambarkan tentang kondisi rumah si pemasungan itu misalnya seperti itu sejauh marah itu bisa dilakukan dalam sebuah tulisan Twitter kalau dikatakan prosentase seberapa persen itu boleh dilakukan dibandingkan dengan resensi tulisannya itu sendiri seperti itu saya kira selama kemudian narasinya itu masih sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan atau masih relevan saya kira tidak masalah kita boleh menambahkan sesuatu asalkan itu sesuai dengan faktanya fakta yang kita temui di lapangan gitu saya kira ketika Mas Ajiwan menulis tentang pemasungan saya kira tidak masalah kemudian memasukkan kondisi rumahnya itu kan untuk menggambarkan misalnya apakah seseorang yang dipasung itu keluarga tidak mampu misalnya dengan kondisi rumahnya yang kurang dari cukup misalnya misalnya dia tinggal di sebuah gubuk saya enggak tahu saya tinggal di sebuah gubuk dan lantainya tanah dan yang lainnya saya kira itu justru akan menambah kekuatan dari tulisannya Mas Ajiwan gitu karena itu relevan dengan apa yang mau disampaikan oleh Mas Ajiwan kan poin pentingnya ini kan ada orang yang dipasung di sebuah rumah saya kira itu malah justru mendukung rumahnya seperti ini kondisinya dia dari keluarga yang miskin misalnya gondoran miskin itu kan rumahnya misalnya lantainya masih dari tanah kemudian apa gubuk masih seperti gubuk saya enggak tahu kondisinya itu justru akan malah bagus itu tidak mengurangi mengurangi poin utama yang disampaikan tentang pemasungannya justru malah melengkapi yang kemudian akan menjadi pertanyaan pembaca atau menjadi enggak relevan kalau kita memasukkan hal-hal yang itu lepas dari konteks situasi yang ada di lokasi tersebut misalnya atau kita menambahkan karena kita inginnya setrawi gitu ya atau kita ingin tulisan kita merasa seperti kaya sastra misalnya kemudian kita menambahkan informasi-informasi yang mungkin kita anggap itu sebuah informasi yang keren tapi itu enggak nyambung atau enggak relevan dengan misalnya memasukkan kutipan kutipan sastrawan siapa yang kemudian mungkin masih berkaitan dengan kemiskinan atau apa-apa sebetulnya enggak perlu untuk kita masukkan tulisan itu jauh akan lebih hidup kalau kemudian kita bisa mengeksplorasi apa yang terjadi di rumah tersebut apa yang terjadi dengan orang yang dipasung itu misalnya bagaimana sehari-hari dia makan gitu atau dia kencing misalnya atau kondisi kesehatannya misalnya bagaimana dengan kondisi mentalnya bagaimana dengan kondisi fisik tubuhnya ketika dipasung misalnya itu justru akan lebih menghidupkan tulisan kemudian orang dipasung orang dianggap gila bagaimana bagaimana daerah tersebut atau pemerintah tersebut apakah sudah cukup menyiapkan psikologi untuk membantu orang yang dipasung itu jangan-jangan pemerintah enggak ngapa-ngapain pemerintah enggak menyiapkan bala bantuan atau orang yang bisa membantu orang yang dipasung itu hal-hal yang seperti itu justru akan lebih menghidupkan tulisan mas Ajiwan karena kemudian pembaca akan melihat misalnya ini ternyata di sana misalnya di gunung gitu saya enggak tahu yang diliput Mas Ajiwan di daerah mana oh ternyata masih banyak pemasungan dan ternyata di sana persoalannya adalah enggak ada sumber daya manusia yang bisa membantu orang-orang ini enggak ada ahli yang bisa membantu orang-orang ini kenapa bisa sampai seperti itu dana dan dana kesehatan misalnya pos anggaran kesehatan misalnya dikemanakan kenapa kemudian enggak menjadi perhatian dari bupatinya atau pemerintah bupatan setempat misalnya itu bisa bisa menjadi menjadi engol tersendiri misalnya kalau mau ditambahkan bisa ditambahkan dalam tulisannya yang penting engolnya dulu engolnya misalnya apakah mau menulis bagaimana saya sampai bagaimana pemerintah abupaten gunung menangani orang dengan gangguan jiwa apakah kemudian disana muncul fenomena pemasungan orang-orang yang dengan gangguan jiwa itu misalnya orang-orang atau misalnya yang kedua adalah bagaimana orang-orang yang di pasir ini menjalani kehidupan mereka itu dua yang saya kira itu menarik itu mas ajian semoga bisa menjalankan ada pertanyaan lain enggak mas ajian mungkin cukup teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya masih ada waktu lima menit lagi teman-teman silahkan teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akbar mbak mau tanya gini ya untuk penulisan feature di media online itu apakah ada bedanya dengan apa ya media yang offline ya kan kalau pembaca website itu kan misalnya orang ada modal website itu ada yang berhalaman-halaman kadang-kadang itu melalui bacanya ya kayak modal tribun itu kan tribun itu kan modalnya kadang satu tulisan itu bisa sampai lima halaman kayak gitu ya itu untuk feature sendiri itu apakah untuk online dan offline itu apakah ada perbedaan terus kedua untuk misalnya gaya bahasa yang misalnya kan kalau di radio itu kan gaya bahasanya berbeda ya bahasanya yang bahasa yang yang aktif ya yang apa namanya yang ramah telinga gitu kalau apakah untuk penulisan untuk gaya bahasa ini di feature dalam media online itu apakah kita menggunakan bahasa yang bisa dibatakan seperti feature radio atau kita bebas gitu ya untuk apakah ada standarnya gitu terus yang ketiganya untuk kan kalau yang namanya media itu kan pasti ada yang namanya premium mbak ya framing gitu ya jadi jurnalist itu kan punya apa punya suatu apa ya apa ya tugas dari redaktur untuk mem-preming isu sedemikian rupa gitu ya dan di redaksi pasti ada ada seleksi lagi gitu ya untuk penulisan judul yang apa namanya yang bisa bisa istilahnya itu menarik itu seperti apa gitu mbak itu ya mbak mungkin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih mohon maaf tidak menangkap untuk pertanyaan yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga ya mbak jadi intinya untuk judul feature yang menarik itu yang misalnya itu bikin pembaca itu penasaran itu kayak penulisannya seperti apa gitu ya mbak oke satu lagi ya mbak ini apakah dalam penulisan feature itu kita memerlukan analisis gitu mbak karena kan feature itu kan ya berkaitan dengan data juga kan gitu apakah juga butuh analisis yang mendalam gitu nah itu mbak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertanyaan yang pertama soal menulis feature di media online sama online itu sama atau tidak jadi ya ya gitu ya media online itu kan medium online offline radio itu kan mediumnya saja ya di dalam media online itu juga kerap banyak feature-feature bagus misalnya teman-teman bisa baca feature-featurenya tirpo itu juga bagus-bagus ya dan dalam tulisan panjang atau long form kita istilahkan begitu di tempo juga melakukan itu di tempo.co atau di New York Times atau di Times dan di media-media dalam platform online yang lain gitu jadi sekali lagi kita bisa menulis feature di media online sebagai ruang yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk menulis feature ya dalam tulisan yang lebih panjang dan lebih mendalam saya kira banyak banyak tulisan-tulisan feature yang menarik di media online nah yang kedua tentang gaya bahasa ya bagaimana bahasanya untuk online itu apakah bebas apakah ada bedanya dengan offline atau gimana gitu mbak iya kalau kalau di kami gini kalau misalnya sudah kalau misalnya sudah muncul di kembali lagi ke pertanyaannya sebelumnya ya ini menambahkan sebelumnya yang kedua kalau sudah muncul di online biasanya gak muncul di koran ya biasanya di koran atau majalah itu jauh lebih mendalam karena buat apa kita membaca hal yang sama di koran maupun di majalah kalau mungkin itu sama saja dengan yang di online kan mengulang informasi yang sama biasanya kalau di kami di masalah tempo koran tempo informasi yang ada di koran maupun di majalah itu akan jauh lebih mendalam feature ya feature dengan tema yang sama kenapa kemudian ada majalah kenapa kemudian ada koran itu karena apa yang muncul di majalah itu gak muncul di online apa yang muncul di koran itu gak muncul di online apa yang muncul di majalah itu gak muncul di koran itu karakter karakteristik informasi yang disampaikan melalui feature nah yang kedua tadi bagaimana membuat ramah saya kira di platform apapun di media online maupun koran atau koran atau media cetak media cetak maupun media online kita mesti menyampaikan tulisan yang sesederhana mungkin dan gampang ditemani oleh publik kalau kemudian teman-teman yang kemudian bergerak di dalam advokasi di kabel tentu saja kan fakusnya adalah isu-isu tentang di kabel dan bagaimana membuat banyak kalangan publik pada umumnya itu memahami apa yang kita tulis dan melakukan sesuatu kalau kemudian misalnya kebijakan-kebijakan yang dipunyai oleh pemerintah tidak ramah terdipatun selama masalah pandemi misalnya kalau kita menemukan situasi itu teman-teman bisa menggunakan pesan atau kalimat kalimat yang gampang dipahami oleh orang baik di dalam format media online maupun misalnya kalau teman-teman punya koran ataupun punya media cetak gitu ya misalnya jadi gunakan kalimat yang sesederhana mumpung dan bisa dipahami oleh banyak orang itu akan jauh lebih menarik publik untuk terlibat langsung di dalam apa ya di dalam tulisan-tulisan yang teman-teman hasilkan paling enggak kemudian publik itu mau membaca tulisan teman-teman atau paling enggak kemudian diperbincangkan misalnya diperbincangkan dalam media sosial atau diperbincangkan dalam diskusi misalnya salah satu tolak ukur ya bahwa tulisan itu itu misalnya menjadi perhatian publik untuk mengukur bahwa tulisan itu misalnya punya dampak misalnya ya salah satu caranya adalah itu diperbincangkan di media sosial bisa diperbincangkan dalam diskusi forum-forum misalnya seperti itu yang ketiga adalah bagaimana penulisan judul fitur yang menarik ya yang pertama ada ya ini karena saya bukan redaktur ya biasanya yang yang memberi judul itu redaktur ya ya kadang-kadang judul saya juga sama seperti yang saya tulis atau nastas yang saya kirim gitu tapi otoritasnya sebenarnya ada di redaktur saya juga belajar untuk membuat judul yang menarik ya kita semua juga belajar untuk membuat judul yang menarik tapi paling enggak kemudian saya ingin katakan ketika membuat judul itu judul itu paling enggak sudah mewakili pesan yang mau kita sampaikan kepada publik dan jangan menggunakan judul-judul yang jargonistik seperti yang tadi saya sampaikan misalnya kapitalisme adalah musuh negara misalnya membuat judul seperti itu nah itu enggak menarik sebagai sebuah judul saya ikut sebagai sesuatu yang tulis dan jargon-jargon yang seperti itu itu membosankan seperti apa judul yang menarik kita harus ngecek contoh-contoh tulisan ya mungkin teman-teman solider punya beberapa tulisan yang kita bisa perhatikan apakah ini judul yang menarik atau tidak misalnya saya sebagai pembajak gitu ya kita harus cek kalau untuk mau melihat contoh judul itu menarik atau tidak tapi satu tips yang ingin saya garis terbali gitu jangan pernah menggunakan judul yang jargonistik itu tidak menarik dan membosankan dan klise tidak menarik membosankan dan klise gitu ya ini kita belajar maksudnya saya juga belajar bisa membuat judul yang menarik dan bisa juga dengan mengkail tadi mengkail kalau ulit kemudian dikail dari dari paragraf paragraf judul juga bisa dikail dari paragraf ini juga tips dari redaktur saya saya suatu hari saya suatu hari pernah berbanyakan ke redaktur saya judulnya apa yang menarik kamu kail kamu cari di dalam paragraf kalimat di dalam paragraf tulisanmu dari itu mewakili semua tulisan atau pesan yang disampaikan kepada publik di kail kalimat-kalimat pasti ada sesuatu yang menarik yang bisa kita tulis sebagai judul tips tips kedua itu gitu mas oke yang tak sorry satu lagi nambahin mas jadi gini ketika kita selesai menulis itu kita harus baca ulang tulisan kita ya bisa kalau waktunya sangat mepet deadline ya satu kali ya misalnya dua kali kita cek disitu kita baca ulang apa sih yang menarik dari kalimat yang kita susun yang bisa kita tulis sebagai judul dengan cara membaca ulang tadi selain itu kita juga bisa membantu kita untuk melihat apakah kita salah dalam menulis atau ejakannya misalnya saya enggak tahu apakah di solidar ada mekanisme itu misalnya setelah tulisan tampung dibaca dulu sebelum disetor ke redaktur atau disikat misalnya apakah ada mekanisme itu kalau di kami biasanya tolong redaktur saya tolong kamu baca sekali lagi tulisanmu setelah itu disetor kalau kemudian saya tuh bisa membaca sampai dua kali tulisan itu untuk memastikan bahwa tulisan saya press kelar istilahnya press kelar press kelar itu maksudnya bersih dari ejaan yang salah kemudian tanda baca itu hal-hal sederhana tapi itu mempengaruhi bagaimana cara menyampaikan sesuatu dan apakah kita sudah berpikir dengan baik maksudnya logika bahasanya apakah sudah baik atau apakah sudah sesuai dengan standar tata bahasa jadi memang tidak gampang menghasilkan sebuah tulisan di dalam karya jurnalistik itu yang saya alami di redaksi tempat saya bekerja dan itu masih dipapis oleh tim bahasa yang telah teredaktur biasanya ada tim bahasa yang kemudian akan membaca dan membenarkan kalau misalnya ada yang salah dari sisi tata bahasanya gitu gitu mas yang terakhirnya mbak yang apakah dibutuhkan analisis oh ya sorry satu lagi ya kalau menulis feature kita mesti punya analisis maka dari itu kita harus punya adahan yang cukup perolehan bahan data dokumen yang cukup sebelum kita melakukan meliputan sebelum kita wawancara dengan narasumber tentu saja ada analisisnya untuk menjawab hipotesis hipotesis itu kan jawaban sorry untuk menguatkan hipotesis kita hipotesis itu kan jawaban sementara ya yang kemudian kita buktikan dengan cara reportase kelabangan atau liputan kelabangan mengamati kemudian wawancara dengan sejumlah narasumber dan menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan itu dengan cara tadi itu dengan cara dan reportase untuk menguatkan hipotesis yang kita miliki dengan ada hipotesis itu kan kita menganalisis misalnya kita menuduk seperti yang saya contohnya kita menuduk menuduk ada kekerasan seksual yang kemudian dialami oleh difabel difabel tuli misalnya kita akan menganalisis ini apakah misalnya korban ini mengalami serangan kekerasan visual yang sangat-sangat kuat misalnya bagaimana dengan keluarganya kita sampai menganalisis misalnya apakah keluarganya ini keluarga yang dalam kondisi ekonominya sulit misalnya atau juga dalam kondisi ketakutan misalnya kan itu perlu bahan yang cukup ya ya tentu saja kita bisa menggali informasi dari pendampingnya atau lembaga yang menangani sebelum turun ke lapangan sebelum kita wawancara dengan penyintas keluarganya kita harus tahu dulu informasinya untuk menganalisis seberapa seberapa besar dampak kekerasan seksual yang dirasakan oleh korban itu kemudian apakah pemerintah sudah melakukan sesuatu misalnya untuk korban apakah sudah memberikan bantuan atau pertolongan untuk korban kan kita bisa bertanya kepada lembaga yang menang sehingga ketika kita kita sudah punya analisis misalnya ketika kita sudah punya informasi yang cukup terlalu mungkin kita gak ngapa-ngapain ya kalau itu kita harus membuktikan fakta-fakta kita bertanya pada pemerintah kenapa Anda tidak menyiapkan pertolongan atau bantuan misalnya tidak menyiapkan pendamping misalnya kenapa bisa seperti itu nah kemudian itu nanti bahan-bahan yang cukup itu akan menjadi tulisan kita kan bahan-bahan itu kita ramu menjadi sebuah tulisan yang menjawab hipotesis tadi misalnya hipotesisnya adalah pemerintah kapitaten A tidak membantu menyiapkan pendamping untuk korban kegerasan seksual yang menumpah difabel tuli misalnya begitu mas jadi perlu analisis wawancara mengumpulkan bahan atau temuan awal tadi begitu mas terima kasih mbak berarti kalau misalnya kita pakai teori atau mungkin kalau hukum kan membedah dari undang itu bisa ya itu justru harus dilakukan misalnya kita sudah punya undang-undang untuk teman-teman difabel apakah undang-undang itu diterapkan atau hanya di atas perutah saja apakah pemerintah sudah menjalankan atau mengimplementasikan undang-undang itu atau jangan-jangan tidak terimplementasi dengan baik apa persoalannya apa kendalanya yang dialami oleh pemerintah misalnya kita berusaha untuk mencari jawaban-jawaban itu bisa menggunakan berbagai aturan aturan yang ada sesuai dengan kebudukan teman-teman kita kita menulis berbagai isu pun juga seperti itu misalnya tentang kelemahan KPK misalnya aturannya apa kenapa kemudian muncul kelemahan itu apakah ada aturan tentang tes kebangsaan misalnya kita mencari aturannya sama isu disabilitas itu juga begitu cari aturannya apakah aturan itu sudah diimplementasikan dikeratakan di lapangan atau enggak kenapa bisa terjadi seperti itu kenapa golong kenapa kemudian teman-teman difabel menjadi kerajaikan atau tidak diperhatikan meskipun ada peraturan yang bisa itu bisa dieksplorasi dan kemudian ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan apa yang kita tulis gitu mas terima kasih banyak semoga bisa menjawab ya sedikit sering juga mungkin kalau untuk membaca ulang mungkin kalau untuk teman-teman terabel visual saya pribadi kalau nulis itu misalnya separagraf jadi langsung baca kita pakai screen reader yang yaitu ekspresif jadi membacakan seperti layaknya pembaca berita mungkin kalau pengalaman saya bolak-balik lebih jadi tahu ini salahnya di sini kalau dari pengalaman saya tulis bolak-balik dan misalnya langsung ke detik salahnya dimana terima kasih banyak dan itu memang harus dilakukan untuk kita juga belajar itu kehatian juga salah nama itu juga mempengaruhi kredibilitas kita salah huruf saja misalnya padang kemudian pembaca akan protes nama itu misalnya enggak pakai V tapi pakai F misalnya ini berarti enggak akurat dong si kewawancaranya itu gimana cara kita supaya akurat ada satu namanya misalnya enggak pada saat kita mewawancarai kuliah kita eja namanya saya selalu begitu saya eja namanya untuk mengantisipasi terjadi kesalahan penulisan namanya seseorang kalau kemudian dia enggak punya kartu nama kita eja kalau ada kartu nama itu jauh akan lebih memudahkan kita sampai kita mendapatkan kontak persen dia tidak tidak akan salah menilis karena sesuai dengan kartu nama yang dia berikan gitu kebetulan juga saya punya pengalaman dulu pernah saya baca artikel di Harjo itu antara judul sama itunya itu enggak sesuai saya kritik pernah waktu itu saya kritik lewat Instagram dan mereka juga welcome masuk di edit menerima masukan ya saya kira media masa itu kan tidak apa ya dia harus siap untuk menerima kritik jadi saya kira publik itu juga berhak untuk kemudian mengkritik media masa yang kemudian teman-teman anggap misalnya salah misalnya salah kutip atau misalnya 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 beritanya tidak berperspektif korban saya kira publik itu juga berhak untuk mengkritik dan berhak memberikan masukan saya kira kita semua kan saling belajar sebaliknya kalau teman-teman komunitas juga tulisannya juga kurang oke teman-teman jurnalis susahnya kita juga saling memberikan masukan susah kritik kemasukan harus kita terima dengan baik supaya upaya untuk memperbaiki situasi kita bersama supaya lebih baik kritiknya tujuannya bukan untuk menghancurkan atau bukan untuk merusak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik kalau kemudian misalnya tentang kekerasan kekerasan seksual ketika ada media yang menuliskan identitasnya itu jelas melanggar kode etik ya kita misalnya protes media yang memuat tulisan itu yang jelas melanggar kode etik ya kita bisa tempuh jalur lapor ke doang pers ya ada jalur-jalur yang kita harus ikuti ya tidak kemudian menggunakan jalan kekerasan atau menggunakan cara-cara intimidasi atau ancaman itu yang itu yang salah kadang kan narasumber itu kan tidak menerima apa yang kita tulis marah protes marah tapi tidak menggunakan jalur yang ada tidak melakukan kepertihan pes atau melakukan intimidasi dan yang lainnya misalnya karena tidak semua oke ya karena waktu sudah hampir jam setengah sepuluh maka kita mungkin kita akhiri saja teman-teman untuk pertemuan pada kesempatan malam hari ini kebetulan Alhamdulillah tadi pas Mbak Sintanya sinyalnya agak tidak baik Alhamdulillah pas pertanyaannya terjadi seperti itu Maturnun sangat terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir Maturnun sangat juga buat Mbak Sintar nanti kalau saat ini tidak bisa bergabung mungkin ucapkan terima kasih bisa dikirim saya kirim saya kirim nanti Maturnun teman-teman yang sudah hadir daripada kesempatan malam hari ini pesantannya cukup banyak masukkan ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan wawasan tentunya bagi kita semua untuk bisa meningkatkan kapasitas kita untuk lebih bisa berkarya lagi di masa yang kandang seperti itu selamat menikmati terima kasih